selamat menikmati Untuk hari ini, materi kita adalah muatan bahasa Indonesia Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Apakah anak-anak ibu di rumah memiliki adik bayi? Bagaimana dengan keadaan adik? Sebenarnya, keadaan kalian ketika bayi tidak jauh berbeda dengan keadaan adik bayimu sekarang Bayi ketika dilahirkan, sangat lemah, badannya masih kecil, bahkan dia tidak memiliki kemampuan apa-apa Namun seiring waktu, bayi mengalami perkembangan, mengalami perubahan Seperti perubahan berat badan Perubahan tinggi badan Perubahan bentuk badan Akhirnya dia bisa berbicara Bisa berlari Tumbuh menjadi orang dewasa Nah, bagaimana dengan perkembangan kita manusia? Baik, anak-anak ibu di rumah silahkan buka bukunya Buku tematik kelas 3, halaman 68 Lihat gambar disitu Disitu ada Gambar dari adik bayi Badita Anak-anak Kemudian remaja Kemudian dewasa Kemudian orang tua Itulah tahapan kita manusia Taukah kamu bagaimana perkembangan Bayi yang baru dilahirkan Kondisinya masih lemah Tidak memiliki kemampuan apa-apa Untuk memiliki kebutuhan dirinya sendiri Namun seiring waktu Dia berkembang Tumbuh Dari bayi Menjadi balita Dari balita Menjadi anak-anak Kemudian remaja Lalu dewasa Kemudian menjadi tua Sekarang Kalian silahkan baca Buku halaman 68 ini Tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia Dinamakan berkembang Karena memiliki Perubahan Dari perubahan Berat badan Perubahan tinggi badan Perubahan bentuk tubuh Kemudian dia bisa berbicara Bisa berlari Kemudian dia menjadi dewasa Setelah dewasa Dia menjadi tua Itulah manusia Tugas kalian sekarang Adalah Silahkan kalian mencari tahu Bagaimana Keadaan kalian ketika masih bayi Kalian Dipersilahkan untuk Mengumpulkan hasil informasi tersebut Ditulis ke dalam buku tulis Tugasnya Kalian boleh melakukan wawancara Terhadap Ayah ibu di rumah Terkait perkembangan kalian ketika bayi Bagaimana Berat badan kalian ketika bayi Atau seperti apa Waktu kalian dilahirkan Tigi badan kalian Waktu saat dilahirkan berapa Dan sebagainya Terkait Dengan tugas Hari ini Kalian boleh mempersiapkan Hasil wawancara Kepada ayah bunda kalian di rumah Silahkan ditulis Di buku tulis Kemudian dilaporkan Melalui Video Kemudian dikirimkan ke Wawali kelas Hasil wawancara kalian Dengan ayah bunda di rumah Baik Ibu tunggu Hasil wawancaranya Hasil mengumpulkan informasi Selamat pengerjakan Dan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Melakukan Wawancara Kepada ibu Berapa tinggi Badan saya Ketika lahir 50 cm Berapa Berat Badan saya Ketika lahir 3,3 kg Badan Pada umur Berapa saya Ber Depat Merangka 6 bulan Pada umur Berapa Berapa Saya Dapat Berjalan 1 tahun Berbagaimana Kemampuan Bicara Saya Ketika Baru Bisa Bicara 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 Tempat Kemampuan Waalaikumsalam Saya Ingin Wawancara Ibu Tentang Saya Masih Kecil Berapa Barat Saya Saat Lahir 3,1 kg Berapa Tinggi Badan Saya Saat Lahir 49 cm Berapa Umur Saya Saat Merangka 5 bulan Berapa Umur Saya Saat Berjalan 11 Bulan Bagaimana Kemampuan Saya Berbicara Pada Saat Bisa Bicara Cepat Tempat Berbicara Waalaikumsalam Kakak Mau Bertanya Berapa Berat Banyu Kakak Saat Saya Berapa Kakak Dilahirkan Dengan Berat Badan 3,4 kg Kalau Tinggi Badan Kakak Saat Lahir Tinggi Badan Kakak Saat Lahir Adalah 52 cm Kalau Kemampuan Kakak Merangkap Di Umur Berapa Kakak Bisa Merangkap Di Usia 6 Bulan Kalau Kemampuan Kakak Berjalan Di Usia Berapa Kakak Bisa Berjalan Di Usia 1 Tahun 5 Hari Kalau Kemampuan Kakak Berbicara Di Umur Berapa Kakak Bisa Berbicara Di Usia 8 Bulan Dan Kata Yang Pertama Kali Kakak Ucapkan Adalah Babah Yang Artinya Abah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Pintar Ya Mak Ya Assalamualaikum Saya akan Wawancara Ibu Mengenai Pertumbuhan Saya Saat Lahir Sampai Bisa Berjalan Satu Berapa Berat Badan Saya Saat Lahir 3,3 Kilo Dua Berapa Tinggi Saya Saat Lahir 51 Sentimeter Bagaimana Kembang Bagaimana Kem Manuan Kemampuan Kemampuan Saya Merangkau 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 Kemampuan Ara Saat Merangkau Sangat Baik Dan Cepat Dan Ara Merangkau Pada Umur 6 Bulan 4 Bagaimana Kemampuan Saya Berjalan Kemampuan Ara Saat Berjalan Sangat Cepat Pada Umur 9 Bulan Ara Sudah Bisa Berjalan 5 Bagaimana Kemampuan Saya Bicara Kemampuan Ara Saat Berbicara Di Waktu Kecil Sangat Baik Dan Cepat Saya Tanya Barat Badan Saya Waktu Kecil Berapa 5,2 Pak Lihat Waktu Lagi Tinggi Badan Saya Waktu Kecil Berapa Tingginya Berapa Tingginya Salah Berat Tiga Setengah Panjang 5,2 Kemampuan Kemampuan Merangkap Saya Berapa Kemampuan Kampuan Merangkap Umur 5 Bulan Kemampuan Berjalan Patir Waktu Berjalan Umur 9 Bulan Sudah Bisa Jalan Kemampuan Berbicara Berbicara Setahun Tunggu Bidinya Satu Tahun Setengah Nanti Setengah Mama Dini Ingin Bertanya Pertanyaannya Pertama Saat Dini Lahir Berat Badan Dini Berapa Berat Badan Dini Saat Lahir 2,1 Kilo Karena Dini Lahirnya Prematur Pertanyaannya Kedua Berapa Tinggi Badan Dini Saat Lahir Tinggi Badan Dini Saat Lahir 49 cm Selanjutnya Bagaimana Perkembangan Pertumbuhan Dini Saat Ingin Belajar Merangkap Dini Pada Saat Pertumbuhan Saat Ingin Merangkap Dini Tidak Merangkap Karena Dini Langsung Duduk Dan Mengesot Selanjutnya Umur Berapa Dini Bisa Berjalan Saat Di Masa Pertumbuhan Dini Bisa Berjalan Saat Umur 2 2 Tahun 9 Bulan Umur Berapa Dini Mulai Bisa Berbicara Dini Mulai Bisa Berbicara Pada Saat Umur 9 Bulan Dan Mengucapkan Kata Mama Mama Dan Mama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Asif Pak Kancang Kelas 3C Pertumbuhan Dan Perkembangan Manusia Saya Membatakan Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Saya Tentang Pertumbuhan Dan Perkembangan Saya Sejak Lahir 1 Dimana Saya Dilahirkan Saya Dilahirkan Di rumah Sakit Hadar Jat Samarinda 2 Berapa Berat Badan Saya Waktu Lahir 2,8 Kilogram 3 Berapa Tinggi Badan Saya Waktu Lahir 4,9 Sentimeter 4 Umur Berapa Saya Bisa Tengkurap 4 Bulan 5 Umur Berapa Saya Pertama Kali Tumbuh Gigi Umur 5 Bulan Umur Berapa Saya Mulai Merangka Umur 7 Bulan Berapakah Usia Saya Saat Pertama Bisa Jalan Umur 14 Bulan Umur Berapa Saya Bisa Berbicara Umur 1 Tahun Demi Sekian Hasil Wawancara Pertumbuhan Dan Perkembangan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Nama saya Syuka Uliar Ramban Rani Sekarang Saya Berusia 9 Tahun Dan Duduk Di Kelas 3 M Ima Arif Menurut Ibu Saya Saya Dilahirkan Di Bidan Dan Dengan Berat Badan 2600 Gram Dan Panjang 46 cm Saya Sudah Bisa Belajar Duduk Di Usia 6 Bulan Dan Belajar Merangka Usia Kurang Lebih 7 Bulan Pada Usia 9 Bulan Saya Sudah Mulai Belajar Berjalan Dengan Berpegangan Di Dinding Walaupun Masih Sering Terjatuh Kata Ibu Dan Kata Ibu Dan Kata Ibu Di Usia 1 Tahun Saya Sudah Bisa Menirukan Kata Kata Sederhana Seperti Mama Itu Susu Dan Lain Lain Begitulah Cerita Aku Cerita Masa Kecil Menurut Ibuku Asah Tema 1 Tentang Wawancara Rata Berapakah Berat Badanku Saat Lahir Bunda Bunda Bilang 3,2 Kilogram Terus Saya jawab Terus Saya tanya lagi Terus Tinggi Badanku Berapa Bunda Katanya Bunda 50 cm Terus Saya tanya lagi Bunda Waktu kecil Bagaimana Kemampuan Merangkaku Bunda Bunda bilang Kemampuan Merangkakmu Lebih cepat Dibandingkan Dengan Anak-anak Seumuran Terus Kata Saya Terus Saya Tanya lagi Bagaimana Dengan Kemampuan Berjalanku Setelah itu Bunda Bilang Lagi Dulu Kamu Bisa Jalan Pada Umur 1 tahun Saya Tanya lagi Bagaimana Juga Dengan Kemampuan Berbicaraku Bunda Jawab Kemampuan Berbicaramu Sedikit Lambat Dibandingkan Anak Seumuranmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Subahan Sabutra Kelas 3C Berapa Berat Badan Saya Saat Dilahirkan Mama Beratnya 3,1 Kilogram Subahan Berapa Panjang Badan Saya Mama Panjangnya 54 cm Umur Berapa Subahan Merangkak Mama Umur 8 bulan Umur Berapa Mulai Berjalan Mama Umur 1 tahun Umur Berapa Lancar Berbicara Mama Umur Setahun Setengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Akan Membahas Perkembangan Saya Saat Baru Lahir Berat Badan Saya Saat Baru Lahir 2,5 Kilogram Tinggi Badan Saya Saat Baru Lahir 3 Sentimeter Saat Merangkak Saya Berumur 6 Bulan Saat Berjalan Saya Berumur 10 Bulan Saat Berbicara Saya Berumur 1,5 Tahun Pertama Pertama Kali Saya Bisa Bicara Saya Panggil Ayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Aku Dilahirkan Pada Tanggal 30 Maret 2012 Berat Badanku Saat Lahir 3 Kilogram Tinggi Badanku Saat Lahir 5,2 Sentimeter Waktu Merangkak Umur Ku 9 Bulan Dan Di saat Aku Bisa Berjalan Umur Ku Lantuk 1 Tahun Aku Mulai Belajar Berbicara Saat Umur Ku Menginjak 9 Bulan Dan Aku Lancar Berbicara Saat Umurku Satu Setinggal Setengah Tahun Dan Sampai Aku Kelas 3 Di Ma'arim Saat Ini Demikian Cerit Terlaku Waktu Mulai Lahir Sampai Saat Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hasil Wawancara Mengenai Pertumbuhan Dan Perkembangan Saya Dari Sejak Lahir Sampai Saat Ini Barat Badan Saya Saat Lahir Adalah 2,5 Kilogram Tinggi Badan Saya Saat Lahir Adalah 48 cm Kemampuan Merangkak Saya Saat Itu Ialah Dengan Menggunakan Telapok Tangan Nutut Dan Kaki Di usia 6 Bulan Kemampuan Berjalan Saya Saat Itu Di usia 10 Bulan Dengan Berpegangan Di dinding Lalu Berjalan Kemampuan Berbicara Saya Saat Itu Di usia 17 Bulan Dengan Menyebut Kata Mama Atau Papa Rangkamah Ayar Merangkak Sekitar 8 Bulan Ayar Berjalan Umur Satu Tahun Dan Ayar Bisa Berbicara Umur Satu Tahun Setengah Mudahan Ayar Tumbuh Besar Menjadi Anak Soleh Ayana Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Akan Membacakan Hasil Wawancara Terhadap Orang Tua Saya Berikut Adalah Hasil Wawancara Saya Tinggi Badan 52 Sentimeter Berat Badan 3 Kilogram Kemampuan Merangkat 4 Sampai 5 Bulan Kemampuan Berjalan 12 Bulan Kemampuan Bicara 5 Bulan Bicara Tidak Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Adalah Irtan Rayyuda Rahim Nama saya Diberikan Oleh Kesepakatan Ibu Da Ayah Dan Nenek Saya Karena Saya Anak Pertama Nenek Pun Antusias 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 Untuk Ikut Memberikan Nama Pada Saat Lahir Berat Badan Saya 3,4 Kilogram Dan Tinggi Badan Saya 50 Sentimeter Saya Lahir Pada Tanggal September 2011 Pada Saat Pertumbuhan Usia 5 Bulan Keatak Badan Saya Terbilang Cukup Keras Keras Sangat Cepat Sehingga Badan Badan Saya Menjadi Kendala Pada K K K Memang Kuat Merangkak Merangkak Dan Berjalan Itu Terbukti Pada Usia Saya Berjalan Yang Agak Agak Sambat Agak Lambat Yaitu Tahun Tiga Bulan Satu Tahun Tiga Bulan Satu Tahun Tiga Bulan Namun Untuk Kemampuan Berbicara Cukup Cepat Dan Lanar Lancar Lancar Sekia Untuk Hasil Wawancara Saya Wassalamualaikum Wawancara Wabarakatuh Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Naura Umar 8 Taksun Berikut Adalah Hasil Wawancara Singkat Saya Kepada Orang Tua Mingai Tumbuh Kembang Saya Saya Dilahirkan Secara Sesar Atau Ovasi Pada Hari Kamis Minggal 20 September 2012 Berat Berat Saya 3,5 Kilogram Dan Panjang Dan Panjang 5 52 cm Makanan Pertama Saya Tentu Saja Asil Atau Air Susu Ibu Kemampuan Saya Merangkak Di usia 8 tahun 8 bulan Dan Belajar Berdiri Di usia 10 Bulan Sedangkan Untuk Berjalan Saya Mampu Di usia 14 Bulan Alhamdulillah Pertumbangan Untuk Berbicara Dimulai Dari Usia 13 Bulan Yang Dimulai Dari Mengucapkan Sederhana Itu Kata Mama Dan Ayah Sekian Dari Saya Wassalam Walaikum 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 Rafa Mau Membacakan Hasil Wawancara Dengan Mama Satu Rafa Berapa Berat Badan Rafa Saat Dilahirkan Mama 3 Kilogram Rafa Berapa Tinggi Badan Rafa Saat Dilahirkan Mama 50 cm Rafa Usia Berapa Bulan Rafa Bisa Merangka Mama Pada Usia 6 Bulan Rafa Usia Berapa Rafa Bisa Berjalan Mama Pada Usia 9 Bulan Rafa Pada Usia Berapa Rafa Bisa Berbicara Mama Usia 1 Tahun 2 Bulan Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Serati Dan Sela Saat Terakhir Adalah 2 Kilogram Penjang Dan Sela Adalah 22 cm Umur 2 Sela Mulai Berlangkap Umur 13 Sela Men Berlang Umur 12 Eja Mau Melawancarai Pembicaraan Eja Dengan Nimi Eja Jadi Ini Berapakah Berat Eja Waktu Lahir Berat Lahir Eja 2 Gram 2 Kilogram 2 Kilogram 2 7 Kilogram 2 7 Kilogram Ini Berapakah Tinggi Badan Eja Waktu Tiri Waktu Lahir Lahir Tinggi Badan Eja 50 cm Sentimeter Ini Umur Berapakah Eja Berat Mulai Bisa Merangkap Umur 7 Bulan Ini Umur Umur Berapakah Eja Bisa Berjalan Umur Umur Berat Badanku Saat Lahir Sekitar 3200 Gram Atau 3,2 Atau 3,2 Kilogram Satu Satu bulan Aku Mulai Bisa Berbicara Mulai Menyebutkan Kataman Badan Badan Belak Badan Saya Belakil 3,2 Kilogram Selamat Lagi Satu Badan Saya Saat Belakil Apakah Selian PM Kematian Belak Saya 5 Bulan Badan Saya 8 Bulan Dari Misala Saya 3 Takun Terpata Ibadah Sesuai Pada Taman Ayo Belakar Sinat Kuru Mengajar Biar Bisa Belak Jadi Orang Berta Taman 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 Bapak cinta jika selalu mengembang doa berusaha Tentang bulan Saya yang teman-teman juga mengarahkan guru Seperti orang-orang Saya yang sudah belajar berusaha dengan kata-kata yang mudah-mudahan Saya yang lalu terbuka di umusinya 18 bulan Saya yang ini usia di saat ini usia saya sudah 8 tahun Dengan berat badan 26 kg Dan tinggi badan 123 dan sekitar saat ini Saat ini banyak kerja yang saya bisa Kita semua seperti orang-orang Pertumbuhan dan perkembangan manusia Berat badan saya saat lahir adalah 2,6 kg Tinggi badan saya saat lahir adalah 50 cm Saya mulai bisa merangkak pada usia 6 bulan Saya mulai bisa berjalan pada usia 9 bulan Dan saya mulai berbicara pada usia 10 bulan Sekian bercerita pertumbuhan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mulai berbicara Saya Muhammad Siramu Saya lahir 8 tahun yang lalu Tepatnya pada tanggal 41 April 2012 Saya dilahirkan dengan cara bersalinan normal Dengan berat badan 3,7 kg Dan panjang padan 50 cm Pertumbuhan tubuh saya Sama dengan anak-anak yang lain Dan pada usia 8 dan saya mulai bisa merangkak Usia 1 tahun saya mulai bisa berjalan Usia 1 tahun setengah Saya sudah bisa panggil mama Ambilinda sekarang saya sudah berusia 8 tahun Dan duduk di kelas 3 SD Terima kasih sudah menonton Berkata Teman-teman nama saya Raya Yuliafi Nama saya Raya Yuliafi Dari hasil wawancara dengan mama saya Berat badanku Waktu lagi 3 kg Tinggi badan 49 cm Kemampuan Kemampuan Memerangkak di usia 7 bulan Sangat baik Kemudian di usia 1 tahun Saya bisa berjalan Satu atau dua langkah Dan di usia 8 bulan Sudah mulai berbicara Menyebut mama papa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasil wawancara dengan orang tua A. Berat badan saat telahir 2,8 kg B. Tinggi badan saat lahir 149 cm C. Kemampuan Merangkak pada umur 7 bulan mulai merangkak D. Kemampuan berjalan pada umur 1 tahun E. Kemampuan berbicara pada umur 1 tahun 8 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hasil wawancara saya Berat badan saya saat lahir 4 kg Tinggi badan saya saat lahir 52 cm Kemampuan merangkak saya di usia 6 bulan Kemampuan belajar Berjalan saya di usia 8 bulan Kemampuan bicara saya di usia 1 tahun Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yogyakpa Kelas tidak saya Waktu saya lahir beratnya 3 kg Tinggi badan 50 cm Waktu bisa berjalan umur 1 tahun 6 bulan Waktu bisa berbicara umur 1 tahun 7 Kemampuan merangkak 8 bulan Terima kasih Bye-bye